Alasan dan dasar hukum pengaduannya, karena KPU kami nilai, kami duga telah melakukan pelanggaran peraturan penyelenggaraan pemilu. Kenapa? Karena pencalonan cawa pres sodara Gibran ini dilakukan pada tanggal 25 Oktober 2023. Pada tanggal 25 Oktober itu, KPU masih menggunakan peraturan KPU nomor 19. Pasal 13 ayat 1 huruf Q, peraturan KPU nomor 19, persyaratannya itu masih umur paling rendah, 40 tahun. KPU baru merevisi peraturan berdasarkan putusan MK nomor 90, itu baru dilakukan Mas Firdaus pada tanggal 3 November. Nah, ini yang saya mau sampaikan di Medkom ID. Semestinya komisioner KPU itu memahami hukum Mas Firdaus. Saya ulang ya. Semestinya para komisioner KPU itu memahami hukum. Semua putusan pengadilan, semua putusan kekuasaan kehakiman, lebih dulu harus dieksekusi. Nah, dalam kaitannya inkasuh putusan MK, secara teori dan praktik hukum, maka bentuk eksekusi putusan MK itu bisa dilakukan dengan paksaan. Atau dilakukan secara sukarela. Kalau paksaan berarti ada perubahan undang-undang. Kalau sukarela artinya KPU mengerjikan revisi. Maka pertanyaannya, kenapa komisioner KPU tidak merevisi tanggal 17, tanggal 18, tanggal 19 Oktober? Kenapa? Sebelum pendaftaran maksudnya gitu ya Bang ya? Ya, sebelum pendaftaran. Karena penutupan pendaftaran itu tanggal 25. Maka, kali lagi ya, pemirsa atau follower medkom, kita tidak mempermasalahkan putusan MK. Tapi kita mempermasalahkan eksekusi putusannya. Saya kasih contoh, ya gampang biar kita semua gampang memahami. Mas Firdaus menang perkara di pengadilan. Ya, gugatan sepeca tanah. Diputus. Oh, ternyata Mas Firdaus adalah pemilik tanah yang sah. Apa bisa langsung ambil itu tanah? Apa bisa langsung ambil semen? Lalu dipageri, bisa nggak? Tapi, seharusnya ada eksekusi. Nah, itulah dalam teori, pada tanggal 16 Oktober, putusannya diubah, maka KPU seharusnya langsung mengubah. Sebelum penutupan pendaftaran. Nah, inilah dugaan pelanggaran hukumnya. Itulah yang namanya perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.